Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Ahmad di channel Rajen Loading Pada video kali ini kita akan membuat suatu animasi loading pada website kita Jadi ketika kita membuka website, nanti ada efek loading Setelah beberapa detik loading itu selesai, kemudian membuka konten pada website kita Contohnya seperti pada video awal Oke, langsung aja kita mulai Disini saya sudah mempersiapkan 2 file loading.html dan loading.css Dimana saya menyimpannya di dalam folder yang sama yaitu belajar.html Kalian silahkan siapkan terlebih dahulu kedua file ini ya teman-teman Dan jangan lupa untuk satukan dalam satu folder Dan disini saya sudah memanggilnya menggunakan link rel Disini kita menggunakan cara CSS eksternal Karena pada video kali ini atau pada project kali ini Kita akan menggunakan banyak sedikit Lumayan panjang teman-teman, lumayan panjang CSS nya ya Oke, langsung aja Disini saya akan mulai loading dan Untuk penjelasannya saya taruh ketika selesai loading Nah teman-teman Disini kita sudah membuat suatu kelas Yang pertama kelas parent Kedua animasi Dan Ketiga Maaf, kita sudah membuat 6 kelas ya teman-teman Yang pertama parent Yang kedua animasi Dan yang keempat ini .1, .2, .3, .4 Nah dimana parent ini memiliki fungsi Kelas parent ini kita akan fungsikan untuk background loading Kedua Kelas animasi ini Kita fungsikan untuk Mengatur posisi .1, .2, .3, .4 ini ya teman-teman Nah Yang keempat ini Kita fungsikan untuk Kita jadikan lingkaran Lingkaran efek loadingnya Oke Untuk HTMLnya Selesai teman-teman Dan ini Untuk kontennya ya teman-teman Jadi kalian bisa menaruh Konten yang ingin Kalian Yang ingin kalian Taruh Pada website kit Kalian Jadi kalian ingin membuat Suatu konten Kalian taruhnya disini nih Apapun itu Kalian taruhnya disini oke Kemudian Kita akan Lanjutkan Dengan CSS Oke teman-teman Disini kita sudah mengatur Class parentnya Dengan posisi absolute Width 100% High 100FH Nah 100FH ini untuk memenuhi Layar ya teman-teman Jadi mau di layar handphone Mau di layar Deskope Atau layar komputer Itu akan Memenuhi teman-teman Background color Nah background colornya Terserah kalian WebKit animation name Jadi pertama kita Mendeklarasikan Animasi pada Mendeklarasikan nama pada Pada animasi Yang selanjutnya Animasi timing function Memiliki fungsi untuk Mengatur Kecepatan animasi berjalan WebKit animation duration Mengatur Animasi Berapa lama Durasi Animasi WebKit animation film mode Mengatur Style ketika Animasi selesai Keyframe ini Merupakan Property wajib Atau apa ya ini Disebutnya Property ya Untuk Menggunakan Suatu animasi Jadi keyframe ini Mungkin dari kalian Sudah banyak yang tau ya Kalau misalnya kalian Suka ngedit di Kinemaster Kinemaster Atau di Adobe Pasti ada fitur Keyframe Jadi untuk mengatur Teman-teman Mengatur Yang tadinya Posisinya disini Menjadi Kesitu misalnya Jadi Ini Keyframe parent Jadi Keyframe Parent ini Nama animasinya To Ke Visibility Hidden Jadi ketika animasi selesai Di Di Eksekusi Maka akan Hidden Kita Coba Teman-teman Nah Berhasil ya teman-teman Jadi setelah 4 detik Durasinya 4 detik 4,6 detik Maka akan Menjadi Hidden Visibility nya Nah Kita lanjut ya teman-teman Untuk Mengaplikasikan Atau untuk Membuat Lingkaran nya teman-teman Lingkaran nya Oke Nah disini Kita Sudah mengatur Kelas animasinya Berada di tengah ya teman-teman Posisi absolute Top 50% High 50% Transform Translate Minus 50% Minus 50% Nah ini Kalau misalnya kita akan Membuat Posisi absolute Berada di tengah Kita menggunakan Ketiga property ini teman-teman Nah Menggunakan Mohon maaf Ini maksudnya Left ya Nah Untuk .1, .2, .3, .4 Kita atur Secara bersamaan Memiliki display Inline block Untuk mensejajarkan Lingkaran nya Width 30% High 30% Border radius 50% Mohon maaf 30 pixel High 30 pixel Border radius 50% Background color Putih Oke Kita lihat Hasilnya Nah Sudah jadi ya teman-teman Untuk lingkaran nya Sudah jadi Kita hapus lagi Untuk background nya Karena kita akan Membuat Lingkaran tersebut Berbeda-beda Background color nya Oke Kita mulai Untuk Membuat Animasi nya Sampai jumpa di video Oke ini udah selesai kita simpan dan kita lihat hasilnya Oke untuk ada sedikit masalah untuk kedua yang kedua Oke disini ada yang ketinggalan ya teman-teman Jadi kurang 1T Kita lihat lagi hasilnya Nah maka akan seperti ini ya teman-teman Selesai Nah kalian bisa mengaturnya sendiri teman-teman Jadi kalian sesuaikan untuk yang pertama animasi duration Oke saya belum menjelaskan ya teman-teman Oke pertama animasi duration tadi udah Nah animasi delay Jadi ketika website kita buka animasi delay maksudnya gini nih animasi akan dimulai Jeda 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 mulai teman-teman Jadi setelah Setelah 0,5s detik kita membuka website baru dimulai Kita disini mengaturnya berbeda-beda Antara .1, .2, .3, .4 Yang pertama .1, .0, .2, .0, .5s second Dan .3, 1 second delaynya Dan .4 Oke ini belum delaynya ya Kita belum atur delay ini 1,5s second Jadi agar memiliki efek bergantian teman-teman Seperti ini Nah bergantian seperti ini teman-teman Nah jadi ada masing-masing ada memiliki jeda Oke Apalagi nih Untuk keyframe Jadi kita mengaturnya dari 0% itu Background colornya gimana Dan setelah 100% animasi selesai Background colornya seperti apa Jadi kita bisa menggunakan % Dan juga bisa menggunakan from dan to Nah ini transform scale ini Adalah aplikasi Animas Apa ya Properti untuk Mengatur scale itu Zoom kayaknya Zoom Jadi kan Scale 0 itu Efeknya hilang teman-teman Gimana ya Objeknya hilang Nah Nah mengecil Membesar Ini scale 1 yang Yang Membesar itu scale 1 Nah Scale 1, scale 0 Scale 1, scale 0 Seperti itu Dan untuk Animation direction itu Ketika animasi diulang Maka Seperti apa Seperti apa ininya Apa sih Style mengulangnya seperti apa Ini kita menggunakan alternate Dan iteration cone ini Berapa kali animasi diulang Oke Mungkin kalian bisa Searching-searching lagi Di wet 3 school Mengenai animasi pada CSS Ini merupakan penjelasan singkat ya teman-teman Dan Ini adalah pengetahuan Sedikit pengetahuan saya saja ya teman-teman Kalian bisa mencarinya Jika kalian tidak paham Pada video kali ini Nah ini untuk Project loading pada CSS Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih